Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai pengantar diskusi pada siang ini saya diberi judul yang sangat menarik, yaitu pandangan dan peran OJK terhadap maratnya pinjol dan investasi ilegal. Perkenankan saya memulai sambutan ini dengan memberikan penekanan atau menggarisbawahi bahwa COVID-19 itu telah membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif, bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat Indonesia, sebagaimana tadi juga sudah disinggung oleh Pak Mirsa pada sambutan pembukanya. Nah, salah satu dampak positif dari pandemi yang cukup menonjol adalah semakin cepatnya digitalisasi di berbagai sektor, termasuk juga sektor keuangan. Kita dipaksa oleh keadaan untuk tidak melakukan kontak fisik, bahkan menjaga jarak dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu, para penyedia jasa keuangan juga terdorong untuk terus berinovasi, sehingga keuangan digital semakin cepat terwujud. Namun demikian, selain dampak positif tadi, pandemi juga membawa konsekuensi atau dampak negatif. Misalnya, merosotnya pendapatan masyarakat. Kemudian juga meningkatkan risiko terjadinya praktik penipuan dan kejahatan keuangan, diantaranya penawaran produk investasi dan juga pinjol ilegal. Sebagaimana diketahui penawaran investasi ilegal, juga pinjol dan gadai ilegal, itu marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Sekedar ilustrasi, selama tahun 2020 dan 2021, Satgas Waspada Investasi itu telah menutup tidak kurang dari 445 penawaran investasi ilegal. Kemudian, lebih dari 1.800 pinjol ilegal. Dan ada 92 gadai ilegal. Nah, ini sekedar ilustrasi bahwa dampak negatif dari perkembangan teknologi kita alami. Bahwa selama bulan Juni 2021 sampai Januari tahun ini, kontak OJK juga menerima tidak kurang dari 51.000 pertanyaan atau pengaduan terkait pinjol dan investasi ilegal. 51.000. Sekitar 41 persen diantaranya atau 21.000 pengaduan itu berkaitan dengan perilaku petugas penagihan, kemudian diikuti dengan pengaduan tentang legalitas LJK, karena mereka ketemu banyak yang ilegal, dan keberatan atas jumlah tagian yang tiba-tiba sangat besar. Nah, ini masing-masing sebanyak 10.000 dan 6.000 pengaduan yang mengenai legalitas dan juga jumlah tagian. Bapak-Ibu yang berbahagia, paling tidak terdapat tiga alasan mengapa pinjol dan investasi ilegal ini masih marak dan banyak memakan korban. Yang pertama adalah tingkat literasi keuangan masyarakat yang secara umum masih rendah. Survei Nasional OJK tahun 2019 menyebutkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia itu masih rendah, hanya sekitar 38 persen dari seluruh masyarakat dewasa di Indonesia. Bahkan tingkat literasi ini lebih rendah lagi untuk produk pasar modal atau produk investasi, yaitu hanya 5 persen yang paham. Ini survei tiga tahun yang lalu, dan OJK berencana melakukan survei yang periodenya tiga tahunan pada semester kedua tahun ini. Mudah-mudahan hasilnya akan jauh lebih baik, karena kita selalu berupaya untuk memperbaiki ini. Kemudian dari sisi peminjam atau borower, tadi disampaikan Pak Mirsa juga, Situasi masyarakat yang tidak siap menghadapi pandemi dan sangat membutuhkan akses keuangan dalam bentuk pinjaman jangka pendek atau instan untuk menyambung hidup, untuk konsumsi, ini menjadi alasan utama mereka untuk berhubungan dengan pinjol, termasuk yang ilegal. Dengan tingkat literasi yang rendah sekalipun bagi mereka, hal ini sangat mudah dilakukan. Dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Padahal mereka tidak paham dengan perhitungan bunga harian atau bunga majemuk, biaya-biaya atau denda, dan sebagainya. Mereka juga tidak peduli dengan suku bunga yang tinggi pada waktu meminjam, karena memang tidak paham. Oleh karena itu, banyak sekali dari mereka yang berujung pada masalah besar dan mengadu ke OJK. Situasi ini menjadi lebih rumit lagi, karena banyak dari mereka yang tidak mampu melakukan pengelolaan keuangan, dan seringkali meminjam tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Nah, sebuah penelitian oleh IPB bahkan menunjukkan bahwa sekitar 29 persen responden menyebutkan bahwa alasan mereka menggunakan pinjaman online adalah untuk memenuhi gaya hidup, dan 31 persen diantaranya karena pengaruh iklan atau media sosial. Ini adalah hasil survei dari IPB. Sementara itu, dari sisi investor atau pemilik dana, situasi pandemi ingin dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan besar yang secara cepat dan sepertinya mudah. Padahal hasil survei OJK juga menunjukkan bahwa mereka umumnya tidak memahami konsep diversifikasi, konsep compound interest, konsep high risk high return. Tapi kalau untuk investor yang dipinjol ilegal, itu umumnya mereka paham ini dan ingin memanfaatkan situasi. Dengan mengesampingkan prinsip tersebut, masyarakat seringkali terbuai dengan janji keuntungan yang tinggi, yang katanya tanpa risiko, yang dijanjikan dapat diperoleh dalam waktu singkat atau cepat. Mereka tertipu dengan banyaknya bonus yang ditawarkan melalui program member-get member, dan mempercayai segala endorsement dari tokoh agama atau tokoh masyarakat, Toga atau Thomas, atau influencer. Selain rendahnya literasi keuang tadi, literasi digital masyarakat, termasuk tingkat kehatian dalam menyebarkan data pribadinya, juga masih rendah. Survei Literasi Digital Indonesia 2020 menyebutkan bahwa indeks literasi digital nasional ada di angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Ini survei di perkotaan umumnya. Selain itu, survei asosiasi penyelenggara telekomunikasi seluruh Indonesia, ATSI, juga menyebutkan bahwa masih banyak pengguna internet yang mengumbar data pribadinya di dunia maya, tanpa sadar. Yaitu dia mengunggah foto 60%, mencantumkan tanggal lahir atau peristiwa ulang tahunnya itu sekitar 50%, kemudian alamat email ada 46%, alamat rumah dia foto di depan rumahnya, atau bahkan nomor teleponnya itu sebesar 21%. Nah, selanjutnya alasan yang kedua, atau yang tadi dari alasan OJK ini, adalah akses pembiayaan untuk berusaha yang belum merata. Keterbatasan akses pembiayaan bagi masyarakat untuk berusaha juga menjadi salah satu penyebab masyarakat terjebak dalam tawaran pinjol ilegal. Sebagaimana diketahui, banyak di antara pengusaha kecil mikro, bahkan ultramikro, yang usahanya layak atau visibel untuk dibiayai, tetapi tidak memenuhi syarat pembiayaan oleh perbankan atau non-bankable. Bagi mereka, pinjaman online menjadi alternatif sumber pembiayaan, meskipun mereka tidak dapat membedakan mana yang legal, mana yang illegal. Terlebih lagi, dalam masa atau pasca pandemi, banyak yang usahanya terpuruk dan sangat membutuhkan pembiayaan untuk bangkit kembali. Akan tetapi, mereka sulit mendapatkan akses pembiayaan. Ini karena dalam masa yang penuh ketidakpastian tersebut, kebijakan pelaku usaha jasa keuangan atau PUJK umumnya justru melakukan restrukturisasi pembiayaan yang telah diberikan dan untuk sementara tidak memberikan pembiayaan baru. Padahal kebutuhan pembiayaan ini juga dikonfirmasi oleh survei BPS tahun 2020 yang menyebutkan bahwa modal usaha merupakan bantuan yang paling dibutuhkan oleh UMK dalam menghadapi pandemi. Namun demikian, dari 83,7 persen yang membutuhkan bantuan, hanya 16,1 persen UMK yang menerima bantuan tersebut. Alasan yang terakhir atau yang ketiga kenapa pinjol dan investasi ilegal ini masih marak adalah kemudahan penyedia platform atau provider tadi untuk membuat aplikasi pinjol atau investasi ilegal. Satgas waspada investasi telah menutup ribuan pinjol, investasi, dan praktek keadaan ilegal. Namun demikian ribuan pula investasi dan pinjol ilegal yang baru muncul di media digital. Dalam hal ini, perkembangan teknologi informasi atau digital yang mempermudah pembuatan aplikasi online, ini mungkin dengan cara mereplikasi, mengkopi aplikasi yang ada, di tengah rai menjadi pendorong meluasnya praktek pinjol dan investasi ilegal. Jika dulu penawaran pinjaman dan investasi ilegal itu hanya dilakukan di lingkungan sekitar atau word of mouth, dengan perkembangan dunia digital, penawaran pinjaman atau investasi dapat dilakukan tanpa mengenal batas wilayah atau cross border dan tanpa mengenal batas waktu. Lebih dari itu, dengan bantuan teknologi, mereka tidak memerlukan kantor, ini para investor tadi, tidak memerlukan kantor yang representatif dan SDM yang banyak jumlahnya. Dengan bantuan teknologi informasi, konsumen dengan tingkat literasi yang rendah pun dapat dicangkau dari mana saja dan kapan saja. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia. Lalu banyak diantara kita yang bertanya, lantas apa peran OJK dalam menghadapi pinjol dan investasi ilegal tersebut? Terkait dengan pelindungan konsumen, dapat saya bagi dua, yaitu yang sifatnya preventif atau pencegahan, ini dilakukan melalui edukasi, regulasi, dan sebagainya, dan yang sifatnya kuratif atau penanganan pengaduan. Yang terkait dengan penanganan pengaduan, penanganan pengaduan konsumen nanti akan diurekan oleh Pak Agus Pajrizam yang siang hari ini bertindak sebagai narasumber. Nah, OJK bersama-sama dengan Satgas Waspada Investasi terus berupaya untuk memberantas keberadaan pinjol dan investasi ilegal ini. Serangkaian inisiatif, baik secara preventif maupun yang tadi itu melalui program edukasi dan penguatan regulasi, maupun secara kuratif melalui penegakan hukum, serta penciptaan produk dan layanan keuangan yang sesuai, ini terus kami lakukan. Untuk pencegahan penyebaran investasi ilegal, ini yang preventif, kami berkomitmen untuk meningkatkan edukasi dan literasi keuangan masyarakat sehingga masyarakat tidak terjerat oleh investasi bono. Nah, dalam hal ini OJK selalu memasukkan materi mengenai investasi ilegal sebagai materi standar dalam setiap program edukasi keuangan, khususnya di daerah-daerah di mana kasis penipuan investasi ilegal ini banyak terjadi. Selama tahun 2021, kami, ini OJK, telah melaksanakan sebanyak hampir 700 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 7,3 juta peserta. Kami juga gencar melakukan edukasi online, antara lain melalui talkshow radio, edukasi keuangan melalui Instagram Live dan Influencer, kemudian juga penayangan iklan layanan masyarakat atau ILM di berbagai media, antara lain kita juga menampilkan jingle mengenai fintech pendanaan bersama, jingle camilan, ini adalah batasan untuk akses. Kalau ada yang mau meminjam, ini yang boleh diakses adalah kamera, mikrofon, dan location. Camilan ini kami selalu putar jinggelnya. Dan juga jingle mengenai waspada pinjaman online atau pinjol ilegal. Selain meningkatkan edukasi, kami juga terus menambah kanal layanan yang dapat dijangkau oleh konsumen dan masyarakat. Sejak tahun 2018, kami telah menyempurnakan call center OJK dengan melakukan rebranding kontak OJK 157. Ini nomor yang mudah diingat dan terus kami populerkan, yaitu 157. Nah, kami juga membuka layanan WhatsApp 081-157-157-157, di mana pertanyaan-pertanyaan sederhana dapat dilayani virtually 24 jam, serta yang satu lagi adalah aplikasi portal perlindungan konsumen yang dapat diakses dari mana saja secara online dengan melalui website OJK. Ini adalah portal perlindungan konsumen secara online yang langsung tembus kepada pelaku usaha jasa keuangan yang diadukan dan juga LAPS. Dari sisi regulasi, kami sedang melakukan penataan industri fintech peer-to-peer lending melalui moratorium perizinan platform. Dan pada saat ini hanya terdapat 103 platform yang berizin. Jadi tidak ada lagi yang statusnya terdaftar. Yang semula yang mendaftar itu ada 166. Selanjutnya, sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang akan diperkuat dengan revisi peraturan OJK tentang fintech peer-to-peer lending, kami juga telah mengubah mekanisme perizinan platform fintech peer-to-peer lending. Sebelumnya, platform itu dapat langsung mengejukan izin ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan segera beroperasi sebelum mendapatkan legalitas dari OJK. Akibatnya banyak fintech tanpa izin resmi dari OJK yang gentayangan di dunia maya. Oleh karena itu, kami mengubah mekanisme perizinan tersebut dengan mewajibkan fintech peer-to-peer lending untuk mendapatkan legalitas terlebih dahulu dari OJK sebelum mengajukan izin operasional kepada Kominfo. Nah, selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketahanan industri peer-to-peer lending dengan memberikan pelindungan yang lebih baik bagi para konsumen pinjaman online, ini kami sedang melakukan penguatan regulasi pada industri pinjaman online. Ini mencakup penguatan kelembagaan, khususnya permodalan, kemudian tata kelola dan manajemen risiko, kualitas pendanaan, kontribusi industri dan ekosistem, efektivitas pengawasan, serta perlindungan konsumen. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia para peserta webinar pada siang hari ini, dalam rangka perluasan akses keuangan bagi masyarakat yang untuk mencapai sampai ke pelosok negeri, kami akan terus mendorong pendirian tim percepatan akses keuangan daerah atau TPA-KD, yang diharapkan dapat berkontribusi juga pada peningkatan akses keuangan yang pada akhirnya juga sangat baik untuk pemulihan ekonomi nasional. Salah satu program terobosan TPA-KD adalah menciptakan pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat, yaitu dengan proses cepat dan berbiaya rendah. Inovasi ini adalah program kredit atau pembiayaan melawan rentenit, atau KPMR. KPMR diharapkan dapat menjadi salah satu jawaban atas pembiayaan yang mudah dan terjangkau bagi pelaku usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, agar mereka bukan hanya dapat bertahan hidup, namun juga bangkit kembali usahanya di masa pandemi atau pasca pandemi. Nah, segedar ilustrasi, sampai dengan tribulan 3 2021 yang lalu, telah terdapat 67 TPA-KD yang telah mengimplementasikan KPMR tersebut. Ini sudah sekitar 134 ribu debitur dan nominal penyalurannya sudah sebesar 1,3 triliun. Mudah-mudahan ini menjadi jawaban dari kebutuhan akses keuangan tadi. Selanjutnya, kami akan terus mendorong industri jasa keuangan untuk menciptakan produk-produk keuangan yang sesuai kebutuhan dan karakteristik masyarakat. Produk keuangan yang didesain khusus untuk industri pertanian, industri kemaritiman, industri perdagangan, pariwisata, yang diakini dapat memercepat pemulihan ekonomi nasional. OJK juga mendorong inovasi keuangan digital sebagai upaya memperluas akses pembiayaan yang paling tidak harus memiliki tiga karakteristik, yaitu aksesibel, bisa diakses dari mana saja, fleksibel, ada banyak pilihan, dan affordable. Ini yang biayanya terjangkau. Dari sisi penegakan hukum atau yang pendekatannya kuratif, mengingat tindakan melawan hukum di bidang penghibunan dana dan pengelolaan investasi sebagian besar merupakan tindakan yang bersifat lintas juristiksi, maka keberadaan satgas maswada investasi yang terdiri dari 13 kementerian atau lembaga, ini menjadi semakin krusial. Nanti saya kira hal-hal yang terkait dengan peran mengenai satgas maswada investasi bisa ditanyakan, didiskusikan oleh Pak Tongam, yang pada siang hari ini juga menjadi narasumber. Satgas maswada investasi ini telah melakukan berbagai tindakan kuratif, diantaranya secara proaktif melakukan cyber patrol, ini satgas bersama-sama, kemudian mengumumkan pinjol dan investasi ilegal melalui siaran pers, website, dan sebagainya, menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait pinjol dan investasi ilegal, kemudian menghentikan aktivitas perusahaan pinjol atau investasi ilegal sebelum makan lebih banyak korban. Nah, setiap anggota satgas ini melakukan segala tindakan sesuai kewenangannya dalam memberantas pinjol dan investasi ilegal. Terkait dengan penanganan pengaduan, perlu kami sampaikan bahwa pengaduan yang masuk ke UJK, semuanya ini pada dasarnya akan kami proses. Namun demikian, khusus untuk pinjol atau investasi ilegal, kami sulit melakukan fasilitasi karena pengurusnya itu anonim, alamatnya tidak jelas, sehingga sulit dihubungi. Oleh karena itu, dalam penanganan pengaduan atas pinjol atau investasi ilegal ini, kami terus bekerjasama dengan satgas waspada investasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kiranya perlu saya garis bawahi bahwa peningkatan pelindungan konsumen diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap aktivitas dan kegiatan usaha keuangan yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat menjadi lebih sejahtera. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, OJK tentu saja tidak dapat bergerak sendirian. OJK mengharapkan dukungan dari para pemangku kepentingan, termasuk dari rekan-rekan kampus dan akademisi, Bapak-Ibu, siwitas akademika dari LPPI, untuk bersama-sama melakukan edukasi keuangan dan sosialisasi perlindungan konsumen kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Sebelum saya akhiri, sambutan saya ini perkenankan saya untuk memberikan pesan kepada masyarakat bahwa segala aktivitas keuangan kita, baik pinjaman atau investasi, dimanapun itu, harus dilakukan pada lembaga jasa keuangan yang telah memiliki izin resmi dari lembaga yang berwenang atau legal. Selain itu, jangan mudah terbuai dengan janji keuntungan tinggi dan investasi kita itu harus logis. Artinya, perusahaan investasi yang menjanjikan tingkat imbal hasil yang wajar, yang logis. Jadi, legal dan logis. Dalam kaitan dengan legalitas, Bapak-Ibu, masyarakat, dapat menghubungi telepon kontak OJK 157. Ini pada jam kerja. Atau melalui WhatsApp dengan nomor 081 081 157 157 157 Saya ulangi lagi nomor WhatsApp 081 157 157 157 Kalau ingin menanyakan legalitas, tinggal diketik nama perusahaan yang ditanyakan dan biasanya sebentar akan dibantu dijawab oleh Robert. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, selamat mengikuti virtual seminar yang ke-67 LPPI. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua sebagai bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk dan layanan keuangan. Kita berharap ke depan industri keuangan nasional semakin berkembang menjadi sebuah industri yang stabil dan tumbuh berkelanjutan, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan perikun Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Wabarakatuh . Terima kasih.